Pemirsa sejumlah pelajar pelaku tawuran di Sumedang berhasil diamankan tim Kujang dan Satres Grimpol Res Sumedang. Mereka diamankan setelah aksinya terekam video warga yang sempat viral dan beredar di media sosial. Seperti inilah aksi tawuran antar pelajar di Kabupaten Sumedang yang terekam video warga. Kejadian ini terjadi hari Senin sore 13 Mei 2024, tepatnya di Jalan Cipadung depan gang makam Kelurahan Kota Kaler Sumedang, Jawa Barat. Berdasarkan informasi dari video tersebut, tim Kujang bersama Satres Grimpol Sumedang melakukan penyisiran ke lokasi dan berhasil mengamankan beberapa pelajar yang terlibat tawuran di sebuah rumah dan senjata tajam yang digunakan saat tawuran. Kujang bersama Satres Grimpol Res Sumedang mengatakan para pelajar yang merupakan pelaku aksi tawuran tersebut sudah diamankan beberapa jam setelah kemudian. Pada akhir itu selanjutnya dilakukan pendataan dan pembinaan oleh pihak Polres Sumedang. Selanjutnya pihaknya pun memanggil pihak sekolah serta orang tua pelajar tersebut. Selamat sore dengan Ekanan Media. Terima kasih atas kejadiannya. Oke kita akan rilis melaksanakan pengamanan terhadap pelajar yang melakukan tawuran antara 3 sekolah yaitu Pemuda 1, Pemuda 2, dan IPSA. Kita amankan 8 orang beserta senjata tajam yang ada di rumahnya. Kemudian kita amankan Polres dan kita data seluruhnya kemudian kita panggil para guru dan orang buahnya. Disaksikan pihak kepolisian dan pemerintah. Pihak sekolah, para pelajar tersebut akhirnya meminta maaf kepada orang tuanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.